Intro This one Mata Mata apa Roy? Dia ada 3 mata Intro Saya melihat di dalam partisipan yang berikutnya adalah Perubahan emosi karena faktor gaib Dan adanya kemampuan gaib yang tidak disadari Kemampuan gaib yang ia tak sadari Silahkan Roy Nomor berapa? Saya memilih Angka kelahiran nomor 8 Mia Yamiati Kelahiran tanggal 8 Menganut ilmu hitam Yang diturunkan oleh sang ayah Konon emosi dan tingkah laku Mia Dikendalikan oleh makhluk gaib Apakah Mia akan bisa merasakan karma baik Atau malah kutukan karma buruk dari sang ayah? Roy, apa yang kamu baca disini? Saya melihat 8 April ya Mia ini orang yang Saya melihat disini Perubahan mood yang drastis Suing Naik turun Naik turun dan naik turunnya drastis sekali Diputuskan pacar Karena perubahan mood yang sangat drastis Karena saya menggambarkan muka nih Saya tulis Serem banget Saya menggambarkan Tanuk disini ketika dia marah Itu bisa menyakiti orang lain Perkataan dia itu Bikin orang jadi takut Dan dia hatinya sebenarnya baik Tetapi perkataannya kejam Tidak ada pemukulan di dia Saya juga melihat dia tidak melempar barang Ataupun apapun itu saya tidak melihat Dia juga Ya Dia cukup sadis dalam berkata-kata Itu yang saya lihat ketika moodnya sedang turun Dia akan galak Dan saya melihat tulisan disini Jomblo ngenes 2 tahun Jomblo 2 tahun ini Akibat dari Perubahan mood yang ekstrim Disini saya melihat Tanuk Saya merasakan energi gaib juga Yang tidak disadari oleh Mia Ada energi lain disini Robby Matanya Serem Oke Halo Mbak Mia Ya Saya ingin tahu Sengenes apa Kisah hidup kamu Silahkan Oke Saya akan bercerita disini Sebelumnya saya memang punya mantan Saya memang sudah sayang banget Sama dia Saya berhubungan dengan dia waktu itu LDR 3 tahun Di Surabaya Jadi memang saya kuliah di Surabaya waktu itu Pada akhirnya Dia kan di Jakarta Pada akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta Saya berhubungan sama dia pacaran Selama 3 tahun juga Jadi total saya berhubungan sama dia 6 tahun Jadi total saya berhubungan sama dia 6 tahun Awalnya Dulu emang saya Kerjanya dengan dunia entertainment juga Saya dancer Saya nge-hole Saya NC Saya event Bahkan saya kuliah juga Dari hasil dari kerja saya seperti itu Pada akhirnya Karena dia baik banget Saya memutuskan untuk berhenti Bekerja sebagai dunia entertainment Karena dia Dan saya sempat memutuskan untuk berhijab Selama kurang lebih 3 tahun itu Pada akhirnya Mantan saya itu Karena saya udah terlalu percaya banget sama dia Jadi saya gak pernah namanya ngecek handphone ataupun apapun Intinya saya percaya sama dia Dan saya setia Saya orangnya kalau udah satu-satu saya setia banget gitu Bahkan saya mau berubah jadi yang lebih baik Buat dia, buat saya sendiri juga Tapi Melambat laun Ternyata Dia selingkuh dengan teman kantornya Dan saya tau sendiri Di handphone saya baca sendiri Dan disitu saya memarah besar sama dia Seharusnya kalau orang selingkuh yang marah Saya dong Tapi itu sebaliknya Yang marah malah dia Ternyata 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 Lidah pahit Lidah pahit? Iya si pahit lidah Jadi apa yang kamu sumpahi Akan terjadi Dan ini adalah yang kata Roy tadi Kekuatan apa? Majisnya? Ternyata 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 kakak saya karena kakak saya mau jadi lurah dan lawannya bener-bener yang sangat besar sangat luar biasa, gaib gitu, saya dimimpiin disitu banyak banget hal gaib mau menyerang rumah saya tapi ketika mau masuk rumah saya semuanya mental, ketika masuk semuanya mental, dan disitu saya melihat cuma ada saya sama bapak saya di pilar-pilar rumah saya itu ada gambar-gambar Soekarno, Soeharto semua pemimpin kemudian saya bertanya sama bapak saya ketika saya terbangun dari mimpi saya Pak, saya malam ini tadi saya mimpi seram banget, dan saya kayak, badan saya udah gemeteran, udah kayak ga bisa nafas, tapi saya disitu melihat banyak gambar-gambar seperti pemimpin terus bapak saya bilang, itu tandanya nanti keluarga kita kakak kamu bakalan jadi pemimpin saya gak mohon maaf sekali saya ingin menunjukkan pada Robi ini ini mata 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 apa, Roy? dia ada tiga mata mata yang ketiga fungsinya adalah mata yang ketiga seperti yang diceritakan tadi dia bisa mendeteksi hal-hal yang belum terjadi melalui mimpi ataupun firasat maaf ya maaf maaf banget sebelum ya mantan saya karena udah nyakitin saya bener-bener saya bener-bener sakit hati banget saya tiba orang bukan pendendam haro ya waktu itu mamanya sakit saya gak sadar berucap begitu kalau kamu menyakitin saya kamu bakalan mama kamu bakalan ninggalin kamu dan Allahi mamanya meninggal Allahi itu bukan keinginan saya dan Allahi sebelum mamanya meninggal saya dimimpiin didatengin mamanya mamanya bilang gini sama saya saya mimpinya di kampung waktu itu saya keadaan di Jakarta tapi mimpi saya itu kayak di rumah saya melihat mamanya dateng ke saya saya kagetkan saya manggilnya waktu itu juga mama karena waktu itu posisinya saya masih sama mantan saya mama mama kenapa dateng ke Mia jauh-jauh ke sini ke Jawa Timur mama bilang gini Mia mama minta maaf sama Mia Mia kaget dong mama kenapa mama minta maaf mama gak ada salah Mia yang ada salah mama minta maaf mama minta maaf kalau saya manggil ini ya kan abang kan manggil mantan saya kalau abang juga ada salah sama Mia kok badan mama gemeteran saya peluk mama dalam mimpi itu terus mama itu badannya panas gitu saya bilang mama kenapa badannya panas sekali mama capek Mia mama pengen istirahat mama mau kemana mama pengen istirahat mama capek terus yaudah pada akhirnya pada akhirnya Mia Mia bingung kan terus Mia terbangun besok Mia tante seelpon tante dari mantan saya telpon Mia mama meninggal Allah ya aku gak mau berucap seperti itu ucapan-ucapan dan juga bahayanya lidah kamu tajamnya lidah kamu ini pengen dihilangin tidak sih? saya pengen ngontrol aja sih saya lebih Alhamdulillah itu kejadian terakhir yang bener-bener saya kayak udah puncaknya seperti itu Alhamdulillah selama dua tahun ini saya bener-bener udah kontrol emosi saya saya udah gak pernah marah udah gak pernah nangis itu bener-bener kayak udah tapi saya takut aja suatu saat nanti bakalan kayak gitu emosi saya gak terkontrol terus kayak gitu lagi saya ingin menyampaikan satu hal juga berkaitan dengan karma baik kamu saya pesankan beberapa orang kan akan menjelang mau pisah atau putus kamu berusaha menjadi orang tengah untuk memperbaiki kehidupan mereka dan juga kamu merawat anak-anak kecil saya melihat disini karma baik yang harus kamu lakukan itu dua hal ucapan si lidah pahit ini coba dikontrol bisa lagi saya bilang kamu coba untuk kontak teman-teman kamu yang pernah tersakiti terima kasih banyak Mia sampai jumpa lagi selamat malam selamat menikmati